Wali Kota Semarang Hender prihadi berkeliling ke sejumlah kantor dinas dan badan di lingkup Pemkot Semarang pasca lebaran beberapa waktu lalu. Linjauan Wali Kota dilakukan untuk mengecek kepatuhan ASN dan non-ASN dalam mengikuti aturan larangan mudik selama periode lebaran. Dari hasil evaluasi dan klarifikasi yang memakan waktu cukup lama, diketahui ada 485 pegawai non-ASN dan 185 ASN yang nekat memudik alias melanggar aturan. Hal itu diketahui dari absensi yang dilakukan dari luar Kota Semarang. Wali Kota pun bertindak tegas. 485 pegawai non-ASN diberhentikan, sementara 185 ASN dikenakan sanksi pemotongan tunjangan pegawai selama satu bulan. Pegawai yang melanggar terbanyak berasal dari dinas pekerjaan umur. Absen dari luar Kota kan berarti kan tidak sesuai dengan petunjuknya, absennya kan harus dilakukan. Ada yang juga berasa lupa absen, ya intinya bahwa mereka tidak melakukan absen. Menurut Wali Kota Semarang, sanksi tegas yang dikenakan untuk memberi pesan kepada para ASN untuk tidak abai dan mengakali aturan tegas yang ditutupkan. Terlebih terkait larangan mudik yang menjadi keputusan pemerintah pusat demi mengendalikan maju kompetensi. Terima kasih telah menonton!